Halo teman-teman, Assalamualaikum Nah tadi aku udah nge-review lip gloss dari Shani yang bentuknya seperti peel ini dan sekarang aku mau nge-review lip tint dari Shani Disini aku udah ingat banyak lip tint dari Shani ini dan ini tuh ada tiga varian yang strawberry terus yang watermelon dan yang cherry ini tuh packagingnya ada gambarnya teman-teman, jadi yang shade strawberry, itu ada gambar strawberry-nya di bagian tutupnya terus yang shade watermelon ini ada gambar watermelon di bagian tutupnya dan yang cherry ini yang agak lebih gelap ya teman-teman ini tuh ada gambar cherry di bagian tutupnya ini tuh ukurannya lebih besar dibandingin lip gloss yang peel yang baru aku review tadi ini ini tuh lebih besar terus ini tuh bentukannya kayak tabung gitu disini ada Shani Makeup Lip Ink langsung aja aku mau swatch di tangan aku tiga varian ini selamat menikmati selamat menikmati tadi kita udah swatch di tangan aku dan itu keliatan banget ya bedanya si strawberry ini dia tuh lebih ke merah-merah gitu terus yang si watermelon dia lebih ke peach-peach gitu terus yang si cherry ini dia tuh agak lebih gelap seperti coklat-coklat gitu lah pokoknya dan aku paling suka yang watermelon dia agak peach-peach gitu teman-teman pertama yang strawberry ini ini tuh kalau lip tint biasanya kan kids germinal orang-orang kan biasanya pakai lip tint tuh di tengah bagian tengah aja jadi ditetehin aja dari sini biasanya lip tint kan digunain untuk ombre aja sih teman-teman nah ini hasil dari yang shade strawberry jadi dia tuh kayak agak merah agak merah emang merah tapi aku suka banget warnanya soalnya dia tuh merahnya merah yang soft bener-bener soft gak terlalu yang kayak merah tua gitu ini aku udah hapusin dan aku pengen pakai yang si watermelon ini nah teman-teman ini hasil dari yang watermelon ini pas kita swatch tadi itu yang strawberry agak pink dan ini agak peach ya tapi pas di bibir ini tuh lebih terang gitu dibandingkan yang strawberry tadi tapi dia terangnya bukan yang terang pink-pink gimana gitu bukan yang merah juga tapi ini tuh memang bener-bener ada kayak kesan orange-nya ada peach-peach-nya gitu dan ini tuh lip tint-nya gak cocok emang gak cocok dipakai untuk seluruh bibir jadi ini tuh cocok banget dipakai untuk ombre jadi kalau misalnya kalian mau ombre itu cocok banget pakai yang watermelon ini untuk di tengahnya aja jangan dipakai di seluruhnya soalnya kayak jatuhnya jontor gitu loh temen-temen jadi ini tuh watermelonnya untuk ombre ya temen-temen aku recommended-in kalau misalnya kalian mau pakai lip tint di seluruh bibir aku saranin yang strawberry aja kalau mau ombre aku saranin yang si watermelon jadi kalau misalnya kalian mau complete ya beli aja dua-duanya ini aku udah hapusin jujur ini tuh susah banget aku hapusin karena memang warnanya tuh nempel banget di bibir jadi butuh waktu untuk aku ngapusin dan ini aku mau pakai yang cherry nah temen-temen ini kesan dari si cherry ini dan ini tuh bener-bener kayak abis makan cherry terus warna cherrynya nempel di bibir jadi pas kita swatch tadi tuh di warnanya kayak agak coklat-coklat gitu kan temen-temen tapi pas di bibir itu memang cantik banget kita tuh kayak abis makan cherry terus cherrynya nempel di bibir nah aku saranin kalian beli tiga-tiganya aja karena tiga-tiganya punya warna yang berkesan tiga-tiganya punya warna yang unik yang beda seperti yang aku bilang tadi kalau kalian mau pakai di seluruh bibir cocok banget yang strawberry ini dia tuh warnanya lebih ke soft lebih ke ringan terus kalau kalian mau omre kalian cocok pakai si watermelon ini karena dia tuh lebih kayak terang gitu cantik banget warnanya pokoknya kalau kalian apa ya ini tuh bisa jadi omre bisa jadi seluruh juga karena memang warnanya tuh kayak cantik banget pokoknya aku suka banget ketiga-tiganya dan aku saranin kalian wajib juga beli tiga-tiganya ini harganya hanya Rp12.999.000 aja dan ini worth it banget ini bisa dipakai lama soalnya kalau lip tint itu dipakainya dikit-dikit aja dia langsung udah ngeblend dengan sendirinya ke seluruh bibir kita cukup sekian dari review tentang si lip tint ini si lip tint shine ini dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati